Halo Youtube, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen Akhirnya di video ini kita akan ngetes Kruk 35 Digital Ini kameranya menggunakan Nebula yang biasa, yang versinya kecil, yang nano, bukan Nebula yang pro Oke, yuk kita langsung sama-sama ngejeng-jeng untuk pertama kalinya Ini udah saya tuning-tuning ngehayal alias tuning-tuning coba-coba Mudah-mudahan terbangnya berhasil Untuk terbangnya sendiri, remote saya menggunakan Radio Master TX16S Yang versinya Max, yang gimbalnya bekas main mobilan Ini masih nge-spring ke tengah guys Mudah-mudahan saya bisa nerbanginnya Kacau banget ya, yuk kita langsung di-setting aja dulu, bentar Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini Kalau remote saya banyak cheat-nya guys Yuk kita langsung nyalain mana Kita nyalain sini Ini, itu di bawah dari tadi siang, apa sih? Kruk-kruk-kruk-kruk-kruk Oke, untuk si Kruk 35-nya sendiri Ini ISC-nya udah saya ubah menjadi ISC yang punya si Blue Jay 48 PWM Karena saya sukanya 48 PWM Kondisi di hari hari ini lumayan cukup berangin Kenapa saya pulang balik sih ini Yalah, action-nya kita di sini aja guys Terbang di sawah ya Karena ini kan menggunakan ILRS SPI Takutnya nge-loss, berabeh Yuk, kita langsung coba Mudah-mudahan, bagus Eh ya, kita pakai tuning PID-3 guys Lupa, saya pakai tuning PID-3 Oke, harusnya sih ini udah tuning PID-3 ya Oke guys, kita cek Apakah dia bisa bagus di kondisi angin kayak gini Oke, untuk anginnya nge-breeze guys Nge-breeze itu agak-agak kenceng Tapi agak-agak pelan Tapi sedang lah Pokoknya dia lumayan cukup meniup Gimana guys, ada goyang nggak? Bentar-bentar, ini posisi kamera saya nggak enak Kenapa sih, Google-nya? Oke Wah, saya belum ngecek benchmark si ininya ya SPI-nya ya Gimana guys? Ini tuning-an sih gitu Ensign langsung nggak kelihatan, sumpah Aduh, untung hampir, 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 hampir Kondisi angin Semuanya bagus Baru nabrak pohon pisang sekali Oke, untuk baling-baling yang kiri Sama yang kanan agak-agak sedikit aneh ya Agak-agak sedikit beda ya Ketekuk mungkin tadi waktu pas bawa ya Tuh yang kanan juga ya Gerbek, 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 gerbek Aneh banget Jadi, ini nggak bawa kamera guys Apa yang kamu lihat sekarang adalah Apa yang saya lihat Karena kameranya kan ini udah digital Alias udah enakin lah Oke, kita coba belok manupar disini Dia kena angin ya guys ya Masih kepengaruh sama angin sedikit Cuman untuk smooth-nya Apa alias untuk Untuk Oh, responnya agak lambat sedikit Recover-nya agak sedikit rusuh Oh, tadi kempas angin guys Karena emang Oke, oke Jadi gini guys Untuk drone 35 ini Ngebawa Nggak mau ngebawa kamera Dengan kondisi Angin yang cukup lumayan Goyang-goyangnya minim Karena sudah dituning Untuk speednya dia kencang Untuk Nge-punchnya dia lumayan Coba kita Tinggiin dikit Kita miringin goyang nggak Nggak sih Oke lah, kita anggap Ini tuningannya Lumayan cukup berhasil Karena untuk segini mah Udah lumayan enak lah Oke, overall Drone ini Keluar performanya Enak banget Bisa buat dipakai ngejelajah Di kondisi angin Meskipun kecil Baterai yang saya gunakan Adalah 550 Kita cek ya Ini kan kondisi angin Kayak gini kan Berarti terbang Nggak ngirit-ngirit dong Terbang normal ya 48 PWM Nanti kita lihat Bisa berapa Bisa berapa Menit Flight time-nya Sementara Sekarang Udah baru terbang 2 menit 33 detikan Wow Untuk sinyal DJI-nya Bagus Ini saya pakai 50 Mbps Nggak bawa kamera ya guys ya Oh Ternyata disini Untuk ELRS-nya Sangat baik sekali Penerimaannya Sinyalnya Menurut saya Ini sangat baik sekali Penerimaannya Jadi agak-agak sedikit pede Meskipun dia masih SPI receiver Alias si receivernya itu Bergabung dengan Flight controller Karena dia ngejar ringan Bagus sih Menurut saya Asli guys Keren guys Untuk drone sekecil ini Menurut saya sih Mantap ya Saya agak lumayan sedikit Pede juga disini Belusukan Karena apa Karena Sinyalnya Ternyata lumayan cukup Strong juga Dia stabilnya Di angka RSSI DJI-nya 80-an ya Biasanya di drone lain Ada yang 60-an Ada yang 50-an juga Kalau ini 70-80 Bahkan sampai 90 Ini langka banget Happy model sih ya Emang Si RX-nya Meskipun penyok-penyok Tadi Kamu kalau ngeliat Anteninya Penyok-penyok Dia ternyata penerimaannya lumayan cukup Kabel juga Oke guys Ada pohon pisang guys Kesini Saya gak bisa Lebih bawah dari posisi orang ya Kalau lebih bawah dari posisi orang Ada kemungkinan Takutnya Nanti dia gak crash Wow Keren sih Agak pegel guys Karena saya Harus nahan throttle Antara throttle Di tengah Jadi harus agak sedikit Dikebawahin Kadang di keatasin Cuman unik sih Bayangin guys Kamu main Drone racing Pake remote Yang altitude hole Gelo kan Ya sedikit ensen doang sih Anjir Keren sih Soalnya saya Kadang kalau suka gunta ganti guys Kadang ke mobilan Eh Gila gak guys Harusnya ditahan Eh kalau harusnya dilepas gas ya Kalau itu saya kebawahin guys Tuas kirinya Tadi saya kebawahin dikit Uniknya gitu guys Kalau pake remote altitude hole Jadi kayak berasa main Drone altitude hole guys Mantep sih Tuh Saya gak mau freestyle dulu ah Terbang perdana mah Harus bener-bener enjoy Menikmati waktunya Saya berasa jadi Lalat ini Lalat kecepatan tinggi Oke Anginnya dari tadi Lumayan cukup deres juga Anginnya Anginnya Dingin guys Disini gak sembarangan Anginnya Angin dingin Wow Terpaan-terpaan Anginnya ya Wow Kebawah ke kanan Tapi Drone nya gak goyang guys Apa yang kamu lihat Adalah yang saya lihat ya Sekali lagi ya Saya gak manipulasi Memang-makai Gyroplow Beneran aja Apa adanya aja ini Eh dingin anjir Sumpah dingin banget Nah pintu masuknya disini guys Kita coba kesana ya Wih dibuka Pintunya sedikit ya Oke mudah-mudahan gak crash Karena saya gak pede Angin gak blek Angin Angin yang bikin si drone nya itu gak lurus Jadinya Anjir Oh ini yang sawah tadi guys Kalau kamu lihat video sebelumnya Saya kesini nih Di video sebelumnya Saya kesini Wih Enaknya punya drone racing kecil Gini guys Pede guys Biarpun kena angin ya Karena dia baterainya udah 4S Dan tertuning dengan cukup baik Bodoh amat Gua dingin anjir Sumpah guys Dingin banget guys Digit Einstein guys By the way Saya kan memakai baterai yang agak berat ya Di celana ya Kayaknya celana saya merosot nih guys Sumpah guys Coba ya kita cek ya Tuh Celana saya merosot kan Eh bener Celana saya merosot loh Untung ketutupan sama baju Kalau gak color kelihatan guys 14,6 6 menit Baterai baru Baru dipake Dua kali deh Yang kalau gak salah Yang pertama dipake sama si Beta EVV Kalau yang sekarang Yang kedua dipake sama si ini Wih Gila enakin banget Ini sumpah Wih Anginnya anjir Anginnya sumpah Angin-anginnya Angin itu bikin Kalau kita Terbang ya Misalnya kita pengen lurus ke situ ya Agak sedikit berubah guys Targetnya guys Wih Agak sedikit berubah targetnya Jadi Kagok sih Cuman overall Asli ini Fun banget Dengan harga 4 jutaan Dapet digital Ternyata sebagus ini Dronenya Meskipun baling-baling yang kanan Kamu bisa ngeliat Agak absurd gitu ya Gak jelas gerakannya Tapi overall Oke sih Oke 14,3 Disini Saya udah mulai-mulai Hemat baterai Wuuu Mantap giwa Maman Terbang cruising Di sore hari ini Sangat menyenangkan 7 menit tengah Dengan baterai yang sangat kecil 550 14,1 Oh no Ayo baru balik-balik Balik-balik Oh no Thank you udah liat video sedikit Ensen ya guys Baterai abis guys Mede Mede Jangan dipaksain lah Hancur guys Eh miring guys Gila harus menerbang miring Gue biar Oke 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 Udah cukup Baterai rusak Baterai rusak Akhirnya Mendarat juga Oke guys Mana dronenya guys Anjir Crux 35 guys Kalau kamu ngerti dronenya Ini asli Sumpah Bagus banget Dia kena angin pun Gak goyang-goyang gini Dia bener-bener Steady banget Di udaranya Wow Wuuu Mantap jiwa Gila 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 Love it Love it Iya Keren asli nih Bintang 5 guys Asli nih Keren banget Sumpah keren banget Sumpah keren